Intro Satu rumah kayu terbakar hingga rata dengan tanah di Jalan Bawal Kelurahan Panjuran Pinang, Kota Sibolga, Sumatera Utara. Kebakaran terjadi pada selasa siang, satu rumah kayu itu dihuni dengan dua keluarga. Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran mengarahkan empat unit mobil damkar, lalu api dapat padam setelah satu jam kemudian. Di lokasi kejadian, Kapora Sibolga melalui Kasubak Humas Ibtu R. Sormin mengatakan, kebakaran menghabiskan satu rumah kayu sementara penyebab maupun kerugian materi masih dalam penyelidikan polisi. Di kebakaran di Jalan Bawal nomor 69, Kelurahan Panjuran Pinang, Kota Sibolga. Terus informasi rumahnya ada dua pintu, dengan satu rumah. Ini rumah warga, rumah yang tinggal. Satu rumah jadi dua pintu, yang dalam hal ini, protes masih diberikan oleh pihak pores Kota Sibolga. Dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa, namun penghuni rumah tidak sempat menyelamatkan barang mereka. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Eno dan Rahman melaporkan. Terima kasih telah menonton!